Bisa menghasilkan 17 juta setiap bulan dan ini merupakan peluang yang sangat bagus karena kita akan memanfaatkan website robot EI yang namanya ChatGPT. Nah, gimana sih caranya kita memanfaatkan ChatGPT ini untuk meningkatkan hasil dari Shopee Affiliate atau Tokopedia Affiliate kita? Nah, kita akan bahas di video kali ini, pastikan kalian nonton video ini sampai akhir agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru tentang bagaimana cara menghasilkan uang dari internet. Assalamualaikum Wr. Wb. Video kali ini saya akan membahas lagi tentang bagaimana caranya untuk bisa menghasilkan uang dari internet. Tentunya yang masuk akal, realistis. Dan di sini kita akan memanfaatkan sebuah website EI, yaitu ChatGPT. Nah, buat yang belum tahu ChatGPT itu apa, ChatGPT itu semacam kayak website seperti kita kayak chat atau bertanya kepada seseorang, namun yang jawab ini robot. Dan ini bukan sembarang robot. Ini merupakan robot EI yang keren banget dan bisa memberikan jawaban-jawaban yang bahkan mendekati sempurna. Ya, memang tidak ada 100% yang sempurna. Tapi percayalah ketika saya mencoba website ini terus-menerus, ini bener-bener memudahkan pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, setidaknya buat teman-teman yang mungkin masih gaptek terus nggak ngerti bagaimana cara mengolah kata-kata, membuat artikel, membuat konten. Nah, ini merupakan sebuah hal yang bisa kalian jadikan sebagai media pembelajaran kalian juga. Yuk, nggak usah lama-lama langsung aja kita akan bahas teman-teman ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang website ChatGPT dan bagaimana memanfaatkannya agar teman-teman bisa memaksimalkan penghasilan teman-teman melalui Sopi Affiliate, Tukopedia Affiliate dengan cara yang jauh-jauh lebih sederhana. Oke, di sini kalian bisa buka websitenya yaitu chat.openii.com garis miring chat atau kalian tinggal ketik di Google aja ChatGPT itu udah ada websitenya paling atas sendiri tinggal kalian klik aja teman-teman. Nah, nanti setelah kalian daftar, setelah kalian login akan muncul tampilan seperti ini nih. Tampilannya mirip banget dengan chat. Saya sudah banyak menggunakannya ya, sebelah kiri ini adalah histori-histori chat kalian. Setiap kalian membuka chat baru, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, di sini ada chat. Ini kita bisa tanya apapun di sini teman-teman. Nah, sekarang bagaimana sih mengolahnya agar kalian bisa mendapatkan penghasilan dengan cara yang cepat dan juga dengan cara yang mudah. Tentunya akan sedikit sekali kalian buang-buang waktu untuk mikirin ide-ide konten, menyusun kata karena semuanya sudah disusunin di sini teman-teman. Oke, saya akan berikan contoh aja ya. Saya akan kasih pertanyaan seperti ini. Siapa kamu? Jawab dalam bahasa Indonesia. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kalian seakan-akan chat seperti ini, lalu dia akan menjawab, saya adalah chat GPT, sebuah model bahasa besar yang dilatih oleh OpenAI. Apa yang bisa dapat saya bantu? Nah, semacam gitu ya. Semacam kayak kalian mau tanya apapun. Tapi tentunya di sini kalian harus tulis dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Biar jawabannya juga dalam bahasa Indonesia, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini saya akan tanya, siapakah Presiden ketiga Indonesia? Seperti ini ya. Apakah dia tahu? Nah, Presiden ketiga adalah BJ Habibie yang menjebat sebagai Presiden Indonesia dari tanggal 21 Mei 1998 sampai dengan Oktober 1999. Nah, semacam kayak gitu lah ya. Jadi, kita bisa memanfaatkan atau mungkin bikin, tanya coba deh, tanya hal yang mungkin agak ekstrim juga ya teman-teman ya. Jadi, apa itu array dalam bahasa pemrograman? Ya, tentunya ini merupakan sebuah hal yang gimana ya, agak ekspert juga, tapi dia bisa memberikan jawabannya ya teman-teman. Nih, dia menjawab seperti ini, kalian bisa perhatikan baik-baik tuh, ada sekumpulan data, terus kemudian dia menjelaskannya secara detail dan juga ringkas ya teman-teman. Kalian bisa lihat, kalian tinggal perintahkan aja, kalian nggak perlu menulis ulang di sini, coba tuliskan contoh, nggak perlu. Kalian tinggal klik aja, berikan contohnya. Sama kayak kalian ngobrol sama orang, ya itulah perlakuan kalian seperti itu tuh. Dia bahkan bisa menulis bahasa programan seperti ini. Ya, ini contoh sederhana aja, kenapa website ini bisa dibilang powerful dan sangat terkenal di dunia saat ini. Ya, teman-teman kalian bisa lihat, bahkan sekelas Microsoft pun ingin membeli chat GPT ini. Ya, mungkin kita tahu lah ya, buat mengalahkan Google teman-teman. Karena Google sudah nggak tersentuh sekali, mesin pencarian Google adalah masih paling nomor satu dan meninggalkan yang lainnya. Meninggalkan Yahoo, Bing, dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa lihat ya, bahkan untuk programming aja, dia bisa jawab. Oke, semoga sampai di sini, buat teman-teman yang masih belum tahu tentang website chat GPT itu apa, teman-teman bisa manfaatkan di sini, bisa langsung coba aja. Nah, sekarang bagaimana sih memanfaatkan seperti ini menjadi konten kita? Ya, di sini saya akan memberikan sebuah contoh. Mungkin ini bisa Facebook fanpage, terus kemudian di Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, satu hal yang mungkin perlu kalian ketahui adalah konsepnya dulu deh. Kita di sini akan mencari uang dengan menggunakan affiliate program. Baik itu di Shopee, kemudian di Tokopedia, kalau misalnya kalian ada Lazada Lazada, atau hal-hal apapun. Ya, jika kalian ingin di pangsa luar negeri, kalian bisa menggunakan Amazon. Tapi tentunya konten kalian harus dalam bahasa Inggris. Tapi tenang aja, kalian nggak harus jago bahasa Inggris. Kalian tinggal memanfaatkan chat GPT ini, akan dibikinkan kontennya. Ya, teman-teman. Oke, di sini saya akan menjelaskan dulu konsep dasarnya ya, teman-teman. Jadi, untuk Tokopedia affiliate atau Shopee affiliate, teman-teman harus pahami dulu, ya, bagaimana cara kerjanya. Tujuannya adalah bagaimana kita caranya untuk mendatangkan traffic atau link yang kita bagikan, produk yang kita promosikan, diklik oleh orang dulu deh. Itu adalah fokus kalian. Kenapa? Karena ketika kalian mendapatkan klik kunjungan, atau misalnya orang ngeklik, maka kalian akan mendapatkan keuntungan dari sana. Oke, sekarang di Shopee dulu deh. Kalau di Shopee itu, ketika kalian share atau promosi sebuah link, maka kalau diklik orang, kalian mungkin tidak akan mendapatkan uang apa-apa. Ya, tapi dalam 7 hari ke depan, ketika mereka belanja sesuatu di Starseller atau di Shopee Mall, maka kalian akan mendapatkan komisinya. Ya, mungkin nggak banyak, 1% hingga 2,5%. Tapi kalau di Tokopedia, beda. Ketika kalian mendapatkan kunjungan, ya, link kalian diklik, maka kalian akan mendapatkan 50 rupiah. Dan maksimal sehari dari kunjungan tersebut, kalian akan mendapatkan 25 ribu. Itu tentunya lumayan. Tapi, kalau misalnya dia ngeklik dan dia jadi beli, maka kalian akan mendapatkan komisi yang jauh lebih besar lagi, hingga 10%. Ya, simpelnya seperti itu ya. Gampangannya seperti itu. Jadi, di sini kalian tugasnya adalah membuat sebuah konten yang menarik dan kemudian memberikan sebuah link yang mempromosikan produk di Shopee atau Tokopedia. Dan kalau diklik, kalian tinggal tunggu hasilnya. Ya, simpelnya seperti itu. Memang ini bukan cara yang instan, tapi percayalah, banyak afiliasi-afiliasi atau afiliator seperti ini, ini banyak mendapatkan penghasilan jutaan, bahkan ada yang ratusan juta setiap bulannya. Apalagi, dia sampai bermain di kanca luar negeri, teman-teman. Ya, oke. Daripada kalian bingung, saya akan contohkan satu ini di Facebook fanpage ya, teman-teman. Di sini saya mempromosikan sebuah permainan anak-anak seperti ini ya. Contoh, ini mainan kayak gini nih. Nih, mainan kayak puzzle-puzzle seperti ini ya. Ya, teman-teman ya. Kalian bisa lihat ini, tapi yang paling penting di sini adalah, di sini, kata-katanya nih. Kalian perhatikan, cara ampuh mengatasi kecanduan anak dari gadget. Magic Gear adalah mainan edukasi yang terbukti, ampuh, dan bermanfaat untuk melatih saraf motorik anak Anda, sehingga bisa membuat anak Anda senang dan sekaligus cerdas. Ya, nah sekarang apa hubungannya dengan ChatGPT? Oke, kita akan balik lagi ke ChatGPT. Nah, kalian bisa bikin seperti ini ya. Buatkan artikel sederhana tentang bahaya gadget bagi anak. Nah, kalian bisa seperti ini ya. Nanti dia akan memberikan jawabannya kepada kalian. Gadget atau perangkat elektronik seperti ponsel pintar. Nah, kalian bisa lihat seperti ini ya. Gadget atau perangkat elektronik seperti ponsel pintar, tablet, komputer telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kalau menurut kalian ini terlalu panjang, kalian bisa perintahkan lagi. Jelaskan tentang bahaya gadget bagi anak dalam satu paragraf. Atau dalam 300 karakter. Atau mungkin 100 karakter gitu ya. Atau dalam 100 karakter seperti ini. Dia akan memberikan kesimpulan yang lebih sederhana lagi. Dan ini tentunya bisa kalian manfaatkan. Tinggal copy paste aja. Atau seperti ini ya. Buatkan produk promosi tentang mainan edukatif anak. Seperti ini ya. Dia akan membuatkan ini. Mainan edukatif anak belajar dan menyenangkan mainan yang dapat membantu anak anda belajar sambil bermain. Dari berbelajar huruf angka sampai berhitung, mainan yang dirancang khusus untuk mensimulasi perkembangan otak anak. Dapatkan juga sekarang dengan diskon 20% untuk pembelian pertama anda. Ya teman-teman ya. Jadi ini adalah kita minta dia untuk dibikinkan mainan edukatif atau promosi. Nah, jawaban dari chat GPT ini, ini merupakan jawaban-jawaban yang apa ya, yang tergantung dari pertanyaan kalian. Semakin spesifik pertanyaan kalian, semakin bagus pertanyaan kalian, semakin bagus juga jawaban yang diberikan oleh chat GPT ini. Seperti yang saya bilang sebelumnya, chat GPT ini adalah semacam AI atau artificial intelligence yang belajar atau dilatih oleh manusia-manusia juga. Jadi mereka akan menjawab berdasarkan pertanyaan kalian, apakah pertanyaan kalian spesifik atau tidak. Sebagai contoh seperti ini ya, buatkan produk promosi tentang mainan puzzle buat anak. Karena disini kan kita terlihat umum ya untuk yang tentang mainan edukatif ini. Nah, kalau disini saya ingin tentang mainan puzzle anak. Menyusun masa depan, mainan yang dapat mengasah kemampuan problem solving, konsentrasi, dan daya ingat anak anda. Dari puzzle yang sederhana hingga yang lebih kompleks, cocok untuk anak-anak dari berbagai usia. Dapatkan sekarang juga dan nikmati diskon 20% untuk pembelian pertama. Ya, teman-teman. Nah, sekarang teman-teman perhatikan disini. Ini hampir sama. Kalian bisa perhatikan disini ada berapa istilahnya, terus kemudian mainannya seperti ini. Nah, tugas kita sekarang adalah memasukkan link dari Tokopedia dan link dari Shopee-nya. Ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan baik-baik seperti ini. Ini hanya contoh saja, terus kemudian disini saya akan tinggal klik edit post ya. Edit post seperti ini. Nah, lalu apa yang harus saya lakukan? Yang harus saya lakukan adalah mencari link-linknya. Mencari link yang mana ini akan saya copy dan akan saya taruh disini ya. Pemesanan bisa melalui Shopee dan Tokopedia. Saya enter aja. Nah, sekarang saya akan cari produknya di Shopee dan Tokopedia. Oke, disini adalah tampilan aplikasi Shopee saya. Dan disini kalian pertama-tama mungkin yang harus kalian lakukan jika kalian belum mempunyai atau belum mendaftar Shopee Affiliate adalah kalian harus daftar dulu. Caranya sudah pernah atau sering banget saya bahas ya. Teman-teman bisa cek di channel ini ada playlist yang namanya Affiliate Marketing. Nah, teman-teman bisa tonton aja dari pertama. Itu sudah lengkap banget cara-cara daftarnya. Oke? Nah, sekarang disini kita akan cari ya mainan seperti itu. Mainan puzzle edukatif. Nah, ini contoh aja ya teman-teman. Nih, kalian bisa lihat ya. Ada banyak mainan puzzle-puzzle seperti ini. Nah, ini bisa kalian manfaatkan. Bisa kalian promosikan. Jadi, kalian tinggal ambil fotonya. Terus kemudian kalian tinggal promosikan. Nah, ini contoh kayak tadi ya. Contoh mungkin seperti ini. Nah, pastikan ini ada logo Start Plus-nya ya teman-teman. Lalu teman-teman disini tinggal klik aja share. Lalu disini kalian tinggal klik salin tautan. Lalu kita akan kembali lagi ke komputer. Lalu kalian tinggal paste aja seperti ini. Nah, link-nya sudah ada disini teman-teman ya. Ini link-nya tadi kebetulan karena saya pakai sama-sama produk Apple. Jadi, saya tinggal bisa langsung copy dari HP dan paste di laptop ini ya teman-teman. Nah, sekarang ini kalian tinggal cari nih sekarang di Tokopedia. Oke ya, sekarang saya akan buka Tokopedia saya. Oke ya, sekarang saya akan buka Tokopedia saya. Terus disini saya akan tinggal juga cari sama mainan puzzle edukatif seperti ini. Nah, ini ada juga ya. Kalian tinggal cari yang serupa seperti tadi. Contoh mungkin... Oke, contohnya mungkin ini saja. Terus kemudian disini saya tinggal klik share ya. Di pojok kanan atas itu ada gambar share. Nah, kalian disini juga bisa lihat ya. Disini komisinya hingga 1.500 per barang terjual. Jadi, ketika orang ngeklik link kalian di Tokopedia tadi, kalian akan mendapatkan 50 rupiah. Tapi kalau orang itu sambil belanja dan beli langsung, kalian akan mendapatkan 1.500 teman-teman. Nah, sekarang kalian tinggal klik salin link aja. Kalian tinggal copy disini ya, salin link tadi ya. Lalu di komputer sini kalian tinggal pastikan lagi. Nah, sudah jadi teman-teman. Jadi, tugas kalian hanyalah sesimpel itu ya. Tugas kalian hanyalah mencari dan memprosemosikan produk-produk yang ada di Sopi dan Tokopedia. Kalau ada di BliBli juga nggak apa-apa. Kalian juga bisa ikuti BliBli, Lazada, dan lain sebagainya. Tapi terus terang aja, disini yang paling sering saya lakukan adalah di Sopi aja. Tokopedia pun jarang-jarang. Dan bahkan mungkin hampir tidak sama sekali. Tapi yang jelas, kalau di Sopi, itu udah dari lama dan saya sudah berhasil mengumpulkan 17 juta dari cara Sopi Affiliate seperti ini, teman-teman. Nah, disini kalian bisa percantik juga tampilannya untuk link di Sopi. Teman-teman bisa kayak gini. Jadi, nanti orang yang melihat postingan kalian ini, mereka akan mempunyai pilihan. Dia mau belinya biasanya di Sopi atau bisa di Tokopedia. Jadi, dua-duanya kalian sediakan. Nah, ada pesan penting juga nih ya. Pesan sekarang juga untuk mendapatkan diskon, harga asli, harga promo hanya. Nah, kayak gini nih ya, teman-teman ya. Hal-hal seperti ini perlu kalian cantumkan. Atau mungkin bisa jadi kalian nggak perlu cantumkan. Nggak apa-apa, biar orang itu nge-klik. Tapi ya, tergantung lah. Kalian riset sendiri, kalian terlihat audiens kalian itu lebih cocok yang mana. Kalau misalnya ada harga asli seperti ini, maka orang tidak akan kepo untuk nge-klik link-nya. Tapi, kalau misalnya ada hal seperti ini, kalau memang dia benar-benar tertarik beli, dia pasti akan beli dan ingin beli sekarang juga. Jadi, ada plus-minusnya. Kalau kalian misalnya nggak menampilkan harga, orang pasti akan otomatis nge-klik. Karena dia kepo harganya berapa sih. Tapi, kalau misalnya kalian tampilkan link-nya di sini, maka yang nge-klik adalah orang-orang yang memang benar-benar tertarik dan kemungkinan besar akan beli. Karena pertama, harga sudah tahu. Toh, ngapain lagi dia harus nge-klik link Shopee-nya kalau mereka nggak mau beli. Ya, seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, langkah seperti ini tidak hanya digunakan di Facebook fanpage aja. Kalian bisa gunakan Facebook pribadi kalian juga bisa. Instagram kalian juga bisa. Tapi tentunya kalau Instagram, follower kalian juga harusnya lebih banyak ya. Terus kemudian kalian untuk masalah link-nya seperti ini, agak sulit karena kalian harus menyusun link di bio. Nah, itu semuanya sudah lengkap di playlist cara menghasilkan uang dari affiliate marketing. Teman-teman ya, kalian tinggal cek aja di playlist di channel ini. Itu ada lengkap semuanya. Lalu kemudian di Twitter. Nah, di Twitter juga bisa lebih mudah ya. Kalian bisa manfaatkan Twitter kalian untuk posting seperti ini juga. Nah, contoh seperti ini ya, teman-teman ya. Ini juga adalah kalian bisa posting-posting hal-hal yang berhubungan dengan edukatif anak, mainan anak, dan lain sebagainya. Jadi, ini nggak harus tentang mainan edukatif anak ya. Kalian bisa tentang mungkin parenting, kalian juga bisa tentang teknologi, kalian juga bisa tentang apa ya, self-improvement atau self-development. Jadi, contoh mungkin cara agar pede ngomong di depan kamera, cara agar percaya diri, cara agar bisa produktif, itu kalian bisa manfaatkan website chat CPT ini. Contoh ya, cara agar lebih produktif. Nah, kalian bisa tanya aja seperti ini, lalu dia akan jawab. Untuk menjadi lebih produktif, beberapa hal yang dapat dilakukan adalah, nah, kalian bisa lakukan seperti ini ya, buat rencana kerja harian, eliminasi distraksi, semuanya diberikan secara gratis dari website chat CPT ini. Ya, teman-teman, kalian bisa perhatikan, kalian bisa gali dan kalian bisa explore lebih jauh lagi tentang bagaimana sih realnya untuk memanfaatkan chat CPT ini. Jadi, sering kali kok kita lihat itu, di Twitter itu ada kayak orang-orang yang semacam bikin trade gini, menghasilkan 50 dolar per jam online. Nah, kalian bisa lihat seperti ini. Nah, dia akan bisa bikin seperti ini. Satu, kanva template, terus kemudian di sini, copyright on Twitter, blog writing, terus kemudian management, terus kemudian ghost writing. Nah, kalian bisa pecah-pecah seperti itu juga dengan memanfaatkan cara seperti ini. Nah, kalian bisa tanya nih, kenapa poin 1 itu penting? Poin 1 yaitu membuat rencana kerja harian dan menemukan prioritas tugas-tugas penting karena, satu, membuat rencana, kayak gitu ya, teman-teman ya. Jadi, dari jawaban yang diberikan di sini, kita bisa breakdown lagi, kita bisa tanyakan lebih detail lagi. Buat rencana kerja harian, nah, kalian bisa perhatikan di sini, membuat rencana kerja harian, itu kenapa nih ya? Membuat rencana kerja harian, menentukan prioritas tugas-tugas yang penting, penting karena, ini penjelasannya. Nih, ya, kalian bisa bikin trade selanjutnya, kayak di Twitter kayak gini nih ya. Contoh, mendapatkan 50 dolar setiap jam dari online. Satu, kanva template, nah, kalian jelaskan, bla 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 bla, itu kalian dapatkan dari poinnya. Nah, terus kemudian, jelaskan lebih lanjut di poin kedua. Jelaskan lebih lanjut poin kedua. Nah, biasanya, kalau kayak gini, dia akan memprediksi di sini ya. Nah, kalian bisa lihat kecanggihannya ya, teman-teman. Jelaskan lebih lanjut poin yang kedua. Dia benar-benar belajar dan memahami nih. Kalau misalnya kita, apa ya, kita semacam kayak pakai IA yang biasa, ketika saya bilang jelaskan lebih lanjut poin kedua, dia akan menjelaskan poin kedua yang ini. Tapi, chat GDPT enggak. chat GDPT, poin kedua, yaitu eliminasi distraksi kepada pemberitahuan. Yang mana? Itu adalah poin kedua dari pertanyaan yang terdahulu. Pertanyaan utama yang kita tanyakan pertama kali. Kalian bisa lihat perbedaannya. Ini merupakan IA yang keren banget dan memang bener-bener kayak seakan-akan kita chat dengan manusia asli, teman-teman. Nih, kalian bayangkan ya. Tuh, jelaskan poin yang kedua. Kalau misalnya kita sekilas mempelajari hal seperti ini, ketika kita bilang poin satu, kenapa poin satu itu penting, dia akan jelaskan poin satu di sini. Nah, kalau di sini, berarti kan harusnya kalau jelaskan lebih lanjut poin kedua, dia harusnya akan menjelaskan poin kedua yang sini. Tapi enggak. Dia menjelaskan poin kedua yang di sini, teman-teman. Ini merupakan salah satu kelebihan dari chat GDPT yang bisa, teman-teman, manfaatkan. So, jangan ragu-ragu, cobain aja langsung chat GDPT. Kalian bisa tes, kalian bisa apapun, tanya apapun. Kalian uji sendiri kehebatannya, ya. Kalian tinggal gali kreativitas kalian, gali ide kalian, kira-kira apa sih yang bisa kalian bikin di Twitter, terus kemudian di Facebook fanpage, di Instagram, bahkan TikTok sekalipun. Nah, kalau TikTok bagaimana? Kalau TikTok ya simple aja, teman-teman. Buatkan script video dalam satu menit, ya. Coba deh ya, kita akan cek apakah dia akan membikinkan satu menit ini dia mengenali dari mana. Nih, script video dalam satu menit. Mainan edukatif membantu anak belajar. Jadi, ketika script video ini, dia akan melihat atau mungkin pertanyaan yang paling banyak kita tanyakan, yaitu mainan edukatif. Nah, oleh karena itu, kalian harus membuat pertanyaan sedetail mungkin jika kalian tiba-tiba berupa tema. Saran saya, teman-teman, ketika kalian membahas satu topik, ya kalian sendirikan di sini. Jangan kayak saya tadi ya, ketika saya membahas mainan, lalu saya membahas tentang cara agar lebih produktif. Jangan. Kalian tinggal klik new chat di sini aja, nah baru kalian tanyakan hal lain yang berhubungan dengan topik berbeda yang ingin kalian bahas. Jangan dijadiin satu. Nanti takutnya ini akan membaca yang salah ya. Akan membaca pertanyaan yang salah dan maksud yang salah. Tetap, website chat JPT pasti belum begitu sempurna. Akan terus dikembangkan dan terus dikembangkan. Namanya AI, namanya robot, ya akan terus belajar seiring dengan apa yang kita tanyakan. Jadi, kita tanya-tanya seperti ini, ini sama aja kayak mereka juga lagi sedang belajar ya, teman-teman. Cuman, ada satu yang harus kalian berbawahi. Kalau nggak salah, chat JPT ini masih update data terakhir itu di 2021. Ya, jadi data-data 2022 atau kejadian di 2022 itu masih belum termasuk. Atau belum termasuk di database chat JPT-nya, teman-teman. Jadi, seperti itu aja ya, teman-teman. Kalian tinggal manfaatkan share link satu persatu. Ini semuanya bisa kalian lakukan sendiri dari rumah. Kalian lakukan dari HP saja. Itu juga sudah cukup. Dan buat teman-teman yang kesulitan untuk mengakses chat JPT, itu kadang memang antri ya masuknya ya. Jadi, kalau kalian aksesnya di jam-jam sibuk, itu antri banget. Saran saya kalian daftar, register. Berdasarkan pengalaman saya, ketika saya sudah daftar dan nggak daftar, itu beda banget. Ketika saya daftar, itu lebih banyak atau lebih diprioritaskan untuk masuk ke website ini. Dibandingkan saat saya belum daftar, cuma mengakses nyoba-nyoba aja, itu susah banget dalam antrian terus. Tapi begitu saya daftar, itu kayaknya langsung lolos aja tanpa ada antri-antri, teman-teman. Ya, oke. Mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga teman-teman sudah mulai banyak yang memahami tentang chat JPT, mulai eksplor lebih jauh. Siapa tahu ini bisa mempermudah pekerjaan kalian. Siapa tahu ini bisa bermanfaat bagi kalian. dan memicu kalian untuk menciptakan ide-ide kreatif kalian sendiri yang mana itu tentunya bisa memberikan kalian peluang untuk menghasilkan uang dari internet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.